Alat dan bahan yang diperlukan Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini adalah Kacang hijau 7 buah gelas kimia 1000 ml yang berisi larutan desinfektan yang sudah kita siapkan Cara membuat larutan desinfektan ini adalah sama dengan membuat larutan pada percobaan 7 Oleh karenanya, diharapkan Anda sudah mempelajari praktikum 7 Kemudian kita siapkan 7 buah gelas kimia volume 400 ml yang juga diberi label Kertas saring yang dilipat seperti ini Kertas timah Penjepit Penggaris Serta air secukupnya Prosedur melakukan percobaan ini adalah Pertama Meletakkan kertas saring ke dalam gelas kimia ukuran 400 ml Dengan cara seperti terlihat ini Setelah semua gelas kimia dimasukkan kertas saring Langkah berikutnya adalah Masukkan kacang hijau ke dalam gelas kimia Dan tuangkan air secukupnya Buanglah kacang hijau yang mengapung Jadi kacang hijau yang kita gunakan adalah kacang hijau yang tenggelam Ketiga Dengan menggunakan gelas ukur Tuangkan 100 ml larutan desinfektan yang sudah kita siapkan Kedalam gelas kimia yang sudah diberi kertas saring Sesuai dengan masing-masing konsentrasi larutan desinfektan Biarkan kertas saring terendam selama 5 menit Keempat Dengan menggunakan penjepit Letakkan kurang lebih 10 biji kacang hijau pada masing-masing gelas kimia Kelima Atur letak atau posisi biji kacang hijau Supaya hilum mengarah ke bawah Dan terletak pada lipatan kertas saring Seperti terlihat ini Keenam Tutuplah gelas kimia yang berisi kacang hijau ini Dengan menggunakan kertas timah Untuk menghindari cahaya masuk Ketujuh Lakukan pengamatan setelah penyimpanan 1 hari 2 hari 3 hari Dan 4 hari Dengan menggunakan penggaris Ukur panjang akar kacang hijau yang sudah tumbuh Jika pada pengamatan hari keempat Tidak terdapat pertumbuhan akar Dianggap kacang hijau ini sudah mati Kedelapan Catat hasil pengamatan dan pengukuran Anda Dan buatlah kesimpulan pada lembar kerja yang sudah tersedia Saudara mahasiswa Anda baru saja menyaksikan percobaan mengenai Pengujian berbagai konsentrasi larutan desinfektan Terhadap perkecambahan kacang hijau Bagi Anda yang sudah memahami percobaan ini Anda dapat melakukan percobaan ini Baik secara mandiri maupun berkelompok Dan bagi Anda yang belum memahami percobaan ini Anda dapat pelajari kembali materi percobaan ini